tersebut kebangkitan berkat ekspedisi eksplorasi di sebagian besar dunia seorang pria yang benar-benar berhasil menemukan dengan biote tersebut seorang pengacara patent di Australia mengajukan permohonan patent untuk berangkat fasilitasi transportasi melingkar pada tahun 2021 tepat setelah Australia memperkenalkan tempatan jauh yang efisif yang dioperasikan tanpa pengawasan oleh penghasil rapatan teknologi penemuannya berhasil dibatalkan penelitian menggunakan maksudnya bahwa lebih banyak percayaan yang perlu dari kalimat pertama otomatis sampai titik ya itu dari Tesla sampai mana sampai titiknya sampai California ya ternyata kalimat ini kalau lihat polanya hanya berpola apa hanyalah kalimat berpola sama enggak dengan kalimat seperti my mother is jokter sama enggak kalimat yang panjang seperti ini sama enggak dengan kalimat seperti my father is businessman sama enggak my father is spider-man sama kan Tesla motor is automotive atau energy atau storage atau company ayo kira-kira tepat Tesla motor is automotive atau Tesla motor is energy atau Tesla motor is storage atau Tesla motor is company atau Tesla motor is stage stage ya yang mana company betul yang menebak company siapa nih arfino juga halo amanda pak amanda nomor bapak nomor 6 ya betul kenapa kira-kira kamu sudah betul cuma kira-kira diterangkan aja kalau bisa kalau enggak ya pak saya diterangkan kenapa kamu menupak Tesla motor is company bukan otomotif bukan energy bukan storage kan sama dengan karena apa karena muncul terakhir jangan lupa ya karena ada en menunjukkan benda ya a book an error misalnya ya an en sebuah semut seekor semut an umbrella nah disini bukan an umbrella tapi an karena ada ada e ya jadi an automotive tapi sebenarnya a or a company ya sebenarnya a company kenapa an karena muncul power automotive jadi sama dengan umbrella seperti benda cuma disini company menunjukkan benda maka kata terakhir itulah yang kamu ambil kemudian kenapa company juga bukan stage padahal the stage kan ada the book the man the boy the stage kenapa bukan stage karena ada from lihat maka sebelum from itulah yang menjadi inti sesudah from itu hanya sebuah keterangan saja ya he is a teacher from Jakarta kan gitu toh berarti kan he is a teacher he is a very good teacher from Jakarta kan gitu toh berarti bukan Jakartanya ya atau he is a good teacher from a small town ya ya in central Java berarti kan eee teachernya ya atau companynya kemudian sekarang tentang foundednya ya kalau kamu lihat ada kata is based disitu itulah kalimat pasif ya seperti hanya pada text clinic yang pernah kau dapatkan yaitu is equipped the clinic is equipped with ya clinic dilengkapi the room is cleaned ruangan itu di apa dipersihkan ya the book is written ditulis sekarang founded kok tanpa tubi padahal is written tadi ditulis ada is is cleaned ada is ya ya ada tubinya atau misalnya the book has been written buk itu telah ditulis ada tubi yang berupa present perfect sementara pada founded tidak ada maka itu hanya menerangkan united hanya menerangkan kata benda sebelumnya ya yaitu company bukan state ya company karena ditemukan berarti yang ditemukan berarti perusahaan ya ya gitu ya yang didirikan bukan ditemukan ya perusahaan yang didirikan karena font bisa berarti menemukan dari kata find ya bisa mendirikan ya jangan lupa berarti yang di itu teori kalau nanti dipahami ketika ada kata verb tiga tetapi tidak didahuli dengan tubi maka kamu cukup artikan yang di itu karena biasanya hanya menerangkan kata benda sebelumnya ada yang ditanyakan ya jadi paling tidak tiga hal dari sisi pola kalimat yang mungkin bisa kamu temukan pada soal misalnya soal tuful dan sebagainya lihat salah satunya lihat dulu pola kalimatnya kalimat sepanjang ini yaitu tesla motor sampai california itu sebenarnya kalimat itu hanya berdasar pola kalimat subject to be ada dua kalimat disini sebetulnya ada dua kalimat yaitu tesla motor is company apartnya tesla motor adalah perusahaan kalimat kedua tesla motor is based yaitu di apa kamu artikan tadi apa rapid kamu artikan apa tadi kamu artikan apa tadi is based disitu armino apa iya tesla motor di atau per apa is based kamu artikan apa yang terakhir kali alinnya pertama alinnya pertama kemudian terakhir is based gitu oh berbasis iya gitu ya itu sebenarnya seperti kalimat pasif berbasis atau di ya di base oke ya jadi itu dua kalimat sebenarnya tesla motor is otomotif kalimat kedua tesla motor is based ya gitu ya bisa juga akhiran ed kadang-kadang seperti kata sifat is interested misalnya ya is frightened ya takut misalnya bisa juga kadang-kadang berubah pasif ya oke terima kasih dari kata the oldest wooden wheel ya yang kau baca dalam terjemahan urutannya dijawab ya anda yang lain juga boleh menjawab oldest dulu atau wooden dulu atau wheel dulu halo silahkan dijawab apa jawabannya oldest dulu atau wooden dulu atau wheel dulu ya kenapa wheel dulu coba kira-kira karena ada the lihat ya the menunjukkan benda the book the pen ya the house the school ya the table yang lain misalnya apa coba saya bisa beri contohnya the the room ya the people the boy the man ya ya the the wood misalnya maka disini ada the wheel begitu maksudnya jadi kamu langsung baca the wheel itu dalam mencoba memahami atau menerjemahkan jadi the wheel atau the hill mungkin ya ya dengan melihat dengan melihat tata the wheel maka diartikan roda ya ambil kata terakhir ya sehingga diartikan wheel wood gitu ya lalu baru oldest ya jadi dirutkan dari belakang ucapannya wheel atau hill coba lihat di kamus siapa udah lihat di kamus wheel atau hill hill ya hill atau will coba cek di kamus tolong 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 anak lain-lain juga boleh ya udah di google translate atau di kamus sudah lihat sudah apa wheel atau hill wheel ya begitu ya jadi melihat kata the atau e atau semua yang memenjadikan atau membuat ciri benda maka ambil yang terakhir wheel ya betul wheel ya nah disitu jadi langsung the wheel the book the pen the house ya ada pun nanti house ada keterangan apa berarti sebelumnya ya kebetulan wooden dari kata wood kalau menjadi kata sifat tambahin ya kalau yang lain misalnya shelf menjadi kata sifat menjadi selfish ya kalau misalnya interest benda menjadi sebagai kata sifat biasanya interesting atau interested ya itu contohnya read write bisa menjadi kata sifat atau ya seperti kata sifat jadi ini written written book printed ya misalnya written book atau written story cerita yang ditulis atau written test berarti test tertulis nah oldest itu juga dari kata old apalagi ditambah dengan est menunjukkan paling ya jadi roda kayu yang paling tua nah have been discovered lihat kata have been itu sebenarnya sama dengan yang sudah kamu pelajari dalam text clinic yang misalnya the clinic is equipped cuma kalau is equipped is itu to be equippednya itu bentuk ketiga sedangkan pada have been discovered itu have been sama dengan to be cuma to be yang dalam bentuk present perfect sehingga have been artinya is sama yaitu to be cuma bentuknya telah di atau present perfect kalau is discovered hanya diartikan di discover kalau kamu gak tahu artinya cukup dibaca saja di discover is discovered karena ini bentuknya have been bentuk present perfect ya telah di kalau future will be discovered berarti akan di 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 discover kamu artikan apa di discover di di ter begitu ya jadi kalau kamu bacanya begini aja misalnya will wooden yang oldest gitu saja sudah bagus ya karena sudah tahu will itu benda will wooden yang oldest ya telah did discover di jubana slovania ya gitu ya oke thank you hai 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 Terima kasih.